Jadi ketika keluar kartu yang memang dia besar, dan itu udah keluar banyak, itu dia, di angkanya mikir. Kalau misalkan kartu besar, dia minus 1, minus berapa, minus berapa. Kalau kartu netral, 7, 8, 9, itu dianggap biasa. Kartu kecil, ternyata plus 1, plus 1, plus 1. Dan itu harus kerjasama juga. Dan ketika akhirnya kita main, itu mesti bener-bener kita fokus ngitungin setiap kartu yang keluar, karena nggak boleh lengah sedikitpun. Tapi ketika lu udah pengen jalanin di situ, kiri-kanan diganggu pasti. Ada tiba-tiba nganterin minum, nganterin makanan, udah kebagi 4 kartu. Udah ketinggalan kita ngitungnya. Itu dari kasinonya sendiri yang ngatur itu biasanya? Di kasino itu dibikin nggak ada jam, nggak ketahuan siang atau malam, lu mau minta makanan apa aja dimasakin. Jadi lu jadi raja di situ. Badan Puntan mau ngapain, lu mau perempuan, lu cariin yang kayak gimana, gua bawain. Pokoknya lu bikin raja di situ ya? Iya, jadinya mau diakalin secara itu pun, sulit, sulit. Gampang lengah. Apalagi di luar itu bagian kartunya cepat. Minus berapa itu berarti itu? Dari 10 orang yang main atau dari 8 orang yang main. Kudus sejenius itu matematikanya.